Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dalam trading dengan modal yang terbatas? Jawabannya mungkin ada pada konsep yang disebut leverage. Seperti apa leverage itu? Ketika membeli rumah, kita seringkali meminjam uang dari bank. Dalam trading, leverage juga seperti meminjam dana dari broker untuk membuka posisi yang lebih besar. Leverage memungkinkan kita membuka posisi trading yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Misalnya, kamu ingin membeli pasangan mata uang euro terhadap dolar Amerika atau euro USD. Tanpa leverage, kamu mungkin hanya bisa membeli 1000 unit euro dengan modal 10 juta rupiah. Tapi, dengan leverage 1 banding 100, kamu bisa membeli 100 ribu unit euro. Bayangkan, jika nilai euro menguat terhadap dolar, keuntunganmu bisa lipat ganda. Tapi ingat, kalau nilai euro melemah, kerugianmu juga bisa membesar. Contohnya di sini, kita punya open posisi untuk pasangan GPP USD dengan leverage 1 banding 50. Ternyata, dengan modal 500 ribu rupiah, kita bisa mengontrol posisi senilai 25 juta rupiah. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi juga risiko yang lebih besar pula. Kelebihan dari leverage adalah dengan modal yang terbatas, kamu bisa meraih keuntungan yang jauh lebih besar. Sedangkan kekurangan terbesar dari leverage adalah bisa menimbulkan kerugian melebihi modal awal. Kalau harga bergerak berlawanan dengan prediksi kamu, kerugian kamu bisa membengkak dengan cepat. Ini yang sering disebut dengan istilah margin call, di mana broker akan menutup posisi kamu secara paksa. Oleh karena itu, leverage harus digunakan dengan sangat hati-hati. Untuk meminimalisir resiko, berikut beberapa tips dalam menggunakan leverage. Yang pertama, pahami dengan baik, pelajari konsep leverage secara mendalam. Lalu, mulai dengan kecil, jangan langsung pakai leverage besar, coba yang kecil dulu. Manajemen resiko, gunakan stop loss untuk membatasi kerugian. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, diversifikasikan portfolio kamu. Yang terakhir, jangan serakah, jangan tergiur untuk menggunakan leverage yang terlalu besar. Leverage adalah alat yang sangat powerful dalam trading, namun juga sangat beresiko. Bisa bikin kita kaya raya, tapi juga bisa bikin kita bangkrut. Kuncinya adalah disiplin, sabar, dan manajemen resiko yang baik. Jadi, kalau kamu mau pakai leverage, pastikan kamu sudah benar-benar paham dan siap dengan resikonya. Sampai jumpa di Forex Klopedia selanjutnya.